Intro Gubernur Kalimantan Tengah Haji Sugianto Sabran bersama Wakil Gubernur Haji Edi Pratowo didampingi PORKO PIMDA melepas pendistribusian bantuan sosial tahap 2 untuk masyarakat terdampak banjir di Kabupaten Katingan. 2.000 paket bantuan yang terdiri dari sembako dan obat-obatan bantuan ASN Pemprov Kalteng serta bantuan dari Dana CSR Bank Kalteng berangkat dari halaman kantor Gubernur Kalteng untuk segera didistribusikan Kamis 9 September 2021. Usai melakukan pelepasan, Gubernur langsung memimpin apel gelar pasukan sarana dan prasarana penanganan darurat bencana banjir agar jangan sampai ada penumpukan barang bantuan serta jangan ada penyelewengan bantuan. Gubernur menegaskan bantuan harus tepat jumlah, tepat sasaran, dan tepat manfaat. Kami itu PORKO PINDA PROVENSI sudah menjalankan kewajiban kami untuk membantu masyarakat pertama itu pihak TNI dan Polri, yang sebuah pimpinan Pak Kapolda, dan Pak Dandram, terus Pak Kejati. Kami koordinasi, memberikan bantuan-bantuan, dan kami mencek lapangan, baru hari ini kami menunggu surat itu, apel, pelaksanaan, terus menirim bantuan dari kemarin kami terdokin bantuan bagi Pak Kapolda semua. Sampai tanggal berapa kali kepalitang setahun? Tanggal berurak itu kan kemarin saya minta setengah bulan, dari sejak banjir sampai ke pasca banjir. Mudah-mudahan dalam tiga hari, empat hari ini, air debet-air turun, karena melaporkan di lapangan dari Pak Kapolda yang mengulangi di lapangan itu, sudah mulai turun. Biasanya banjir ini kan atas dulu, karena entusitas, turun hujan tinggi, sungai tidak bisa menampung, kan belum. Banjir terjadi pada sebelas kabupaten kota, yaitu Lamandau, Kota Waringin Barat, Sukamara, Seruyan, Kota Waringin Timur, Katingan, Gunung Mas, Pulang Pisau, Barito Utara, Murung Raya, dan Palangkaraya. Kondisi ini disebabkan peningkatan intensitas curah hujan yang terjadi mulai 21 Agustus 2021. Sebanyak enam kabupaten menetapkan status tanggap darurat bencana banjir, yaitu Kota Waringin Barat, Katingan, Kota Waringin Timur, Suruyan, Lamandau, dan Gunung Mas. Sedangkan yang menetapkan status siaga darurat sebanyak satu kabupaten, yaitu Pulang Pisau. Masyarakat terdampak banjir sebanyak 29.885 kakak dengan jumlah jiwa 57.117 jiwa. Gubernur menginstruksikan seluruh personil yang terlibat wajib menerapkan protokol kesehatan secara ketat sehingga tidak menimbulkan kluster baru penularan COVID-19. Asep dan Ridwan, Fokus Gubernur Kalimantan Tengah, melaporkan. Tabi. Terima kasih.